Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel ini Oke, setelah sekian lama udah gak upload video Karena banyak sekali kesebutuhan real life Dan kali ini kita akan kehatiran kampanye Yang dimana kampanye ini bisa dibalang Banyak sekali sembako yang bisa kita dapatkan Setelah kita ngampas di banner special star kemarin Maka ini amunisi buat kita Untuk mendapatkan SQ kita kembali Oke, langsung aja kita bahas kampanye nya Apa saja yang bisa kita dapatkan Selama kampanye ini berlangsung Oke, ini adalah tampilan untuk kampanye nya sendiri Kampanye ini memperingati 15 miliar download Untuk game face brand order NA Dan kampanye nya akan dibimpin oleh si Skadi Ya, jadi Skadi ini akan mengisi bannernya juga Maka karena itu banyak sekali master yang menunggu banner ini Ya, karena Skadi bisa mendapatkan write up Dan bisa dibilang untuk banner si Skadi sendiri Itu untuk di JPU udah tidak kelihatan Jadi ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian yang ingin gajah dia Oke, yang pertama kita bahas disini ada special consecutive login bonus Jadi kalian untuk selama kampanye ini Kalian login selama 7 hari Kalian bisa mendapatkan semua hadiah yang ada di tabel ini Khusus untuk hari ke-7 kalian bisa mendapatkan summon ticket sebanyak 10 Lumayan Lanjut, disini ada limited time untuk quest 15 miliar download Jadi selama kampanye ini ada 2 misi baru Yang pertama kalian harus menyelesaikan lost bell 1 Yaitu Anastasia Khusus section 1 saja Kalian bisa mendapatkan 10 sign quartz dan juga blast of wisdom sebanyak 20 Lalu untuk quest yang kedua disini Kalian harus menyelesaikan lost bell ke-4 Cukup section 1 nya Jadi kalian bisa mendapatkan SQ sebanyak 20 Sama hero crystal, meteor dan juga corona sebanyak 1 kali Oke lanjut Ini saya gabung saja untuk part ke-3 dan part ke-4 ini Pada intinya Jadi jika ingin kalian upgrade CE maupun servan Disini ada bonus yang lumayan Jadi saat kalian ingin upgrade Kalian bisa mendapatkan chance, super dan great sukses sebanyak 2 kali Tipat Sementara untuk bayaran kipinya sendiri Akan dibotong setengah untuk servan dan juga CE Lumayan Bagi kalian yang miskin CE Dan juga miskin place of wisdom Lanjut untuk part ke-5 disini ada NPC servan Craft essence ad Jadi lebih tepatnya Jika kalian biasanya minjem servan NPC yang disediakan saat story Nah biasanya kan gak ada CE nya Nah kali ini sudah dikasih CE Entah CE nya seperti apa Jadi bisa kalian lihat selama kalian memainkannya Lanjut part ke-6 disini ada main quest part 1 dan part 2 Itu bisa mendapatkan potongan AP Sebanyak 1.4 dan juga setengah Jadi lumayan buat nge-push Untuk ngambil hadiah yang ada di Kampanye ini Yaitu loss bell 1 dan juga loss bell 4 Ini kesempatan kalian Buat menyelesaikan dan dapetin hadiahnya Lanjut part ke-7 disini ada New limited time craft essence Yang bisa kalian beli di mana prison shop Jadi ada CE baru Efeknya yaitu meningkatkan bond Dan juga master exp sebanyak 1% Lumayan ini belum MLB Kalau MLB mungkin 5%an lah Part ke-8 disini ada New unlockable item Yang dimana Kalian bisa mendapatkannya di Rare prism shop Dan hal barunya tersebut adalah CE CE khusus untuk meningkatkan Mitik kode exp Yang bisa Ditambahkan sebanyak 1% Dan 3% Jika dipasang di Servan support Oke selanjutnya disini Untuk part ke-9 Kalian bisa Mendapatkan Sebanyak hadiah-hadiah ini Khusus bagi kalian Yang notabene nya Master baru Atau Baru download Dan baru main Jadi biasanya kan Untuk para master baru itu Dapat banyak hadiah Nah hadiah ini Selama kampanye itu Ditingkatkan Sebanyak Di tabel Jadi Lumayan Buat kalian yang ingin Re-roll atau yang lainnya Kalian bisa re-roll Di kampanye kali ini Hadiahnya bisa ditingkatkan Mungkin bagi kalian yang Ingin ngincar skadi lah Kalian bisa re-roll Lalu untuk part 10 disini Selain untuk master newbie Bagi kalian yang Udah pensi mungkin Yang Gajahnya ampas Udah pensi lama Nah kalian bisa balik lagi Kampanye ini juga Nyambut kalian Dengan hadiah-hadiah tentunya Yang ada di tabel ini Jadi lumayan Buat narik kalian kembali Di game Gajah neraka ini Oke ini adalah banner Untuk mengisi Kampanye kali ini Ya Bannernya adalah Banner si skadi Mungkin Udah Gak usah dijelasin lagi Karena Banyak sekali yang Ngincar si skadi ini Disamping Dia adalah Servan Quick Support Yang OP Dia ini juga Rollnya Lumayan gak tergantikan Meskipun Ketepannya Meta Quick itu Gak akan Populer Tapi karena skadi ini Bisa NP Gauk selama 50% Itulah yang membuat Dia gak tergantikan Misinya Sebagai support Oke mungkin cukup itu Untuk video kali ini Jadi siapkan SQ dan mental kalian Untuk gajah Si skadi Ya karena Aku udah dapet skadi Jadi aku bisa skip Jadi selamat berjuang Bagi kalian yang ingin Gajah Semoga dapet Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya